Setelah itu kita masuk di halaman utamanya Teman-teman disini ada banyak sekali fitur layanan keuangan dari BNI Untuk melakukan pengecekan uang masuk tekan menu Halo kembali lagi di Fancy Labs Di video ini aku akan bagikan tutorial cek uang masuk di BNI Mobile Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk melakukan cek uang transferan masuk ke rekening tabungan BNI Salah satunya melalui aplikasi BNI Mobile Nah disini aku akan pandu kalian mulai dari awal sampai akhir cek uang masuk di BNI Mobile Pertama-tama silahkan buka aplikasi BNI Mobile Banking Selanjutnya lakukan login dengan meng-inputkan user ID dan juga MPIN kalian Setelah itu kita masuk di halaman utamanya Teman-teman disini ada banyak sekali fitur layanan keuangan dari BNI Untuk melakukan pengecekan uang masuk tekan menu riwayat yang ada di bawah halaman Oke kita masuk di menu riwayat Di bagian atas sendiri terdapat keterangan nomor rekening kita Di bawahnya ada pilihan periode pengecekan Ada transaksi terakhir, 1 minggu dan 1 bulan Kemudian ada opsi penentuan juga waktu pengecekan Silahkan teman-teman tentukan waktu pengecekannya Jika sudah klik selanjutnya Lihat ini dia teman-teman muncul tampilan urayang transaksi rekening tabungan kita Ada 2 tipe kode Kode D artinya uang masuk ke rekening Dan kode K yang berarti uang keluar Disini terdapat keterangan langkah Mulai dari pemilik rekening yang melakukan transfer uang ke kita Waktunya kapan dan juga nominalnya Cek uang masuk di Mbng BNI mudah sekali Dengan cara ini kalian tidak perlu repot pergi keluar rumah Adanya Mbng BNI banyak sekali keuntungan yang akan kita dapatkan Yang pertama akses fleksibel ke apa saja dan dimana saja Dengan aplikasi Mbng BNI kita bisa mengakses selama 24 jam tanpa harus antri ke bank atau mencari mesin ATM Jadi saat kita dalam situasi darurat kita bisa menghemat waktu ketika akan melakukan transaksi Yang kedua transaksi cepat dan efisien Memiliki fitur layanan keuangan yang ada di Mbng BNI Dengan begitu transaksi bisa lebih cepat dan efisien karena cukup menggunakan posel saja Yang ketiga monitoring transaksi real time Kemudian lain dari Mbng BNI kita bisa melakukan pengecekan secara real time Fitur ini membantu dalam mengelola anggaran dengan lebih efektif dan segera mendeteksi aktivitas mencurigakan pada akun Berikutnya keamanan yang ditingkatkan Mbng BNI memiliki lapisan perlindungan terhadap ancaman keamanan dengan adanya fitur sidik jari ketika kita melakukan login Dengan begitu Mbngnya sulit diakses oleh orang lain Dan yang terakhir promo serta penawaran khusus Banyak cashback dan discord belanja setiap bulan yang diberikan ketika kita menggunakan layanan Mbng BNI Tentunya hal ini bisa membuat kita semakin untung Oke sekian pembahasan dari Fancy Labs kali ini Jika kalian masih bingung langkah-langkahnya Silahkan tulis di kolom komentar Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir Sampai jumpa di lain kesempatan Sampai jumpa di lain kesempatan Sampai jumpa di lain kesempatan